Dan selanjutnya, kami sampaikan hasil pembahasan rancangan peraturan perubahan Selain penyampaian perubahan pendapatan daerah dan kebijakan perubahan pembiayaan dalam rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama terhadap raporda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 juga disampaikan terkait dengan perubahan belanja daerah Dijelaskan oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Payewai bahwa dengan adanya perubahan dari sektor pendapatan daerah maka akan berdampak secara langsung terhadap perubahan kebijakan belanja daerah Belanja daerah diproyeksikan berubah menjadi 1.302.860.111.616 rupiah naik sebesar Rp191.026.803.643 rupiah Dari target APBD murni sebesar Rp1.111.833.307.933 rupiah Adapun prioritas oleh kasih kenaikan belanja di waksud adalah untuk beberapa poin yaitu memenuhi kebutuhan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat seperti belanja gaji dan belanja rutin operasional Memenuhi kewajiban dan hutang daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 dan tahun sebelumnya Selain itu juga dilakukan untuk pemenuhan belanja mandatori yaitu alokasi fungsi pendidikan sebesar 20,2% dari total belanja daerah dan juga alokasi fungsi kesehatan sebesar 14,87% dari total belanja daerah setelah digurangi belanja gaji serta alokasi belanja infrastruktur sesuai ketentuan pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% secara bertahap dalam waktu 5 tahun Dalam rapor DAP APBD tahun 2023 belanja infrastruktur pelayanan publik di luar belanja transfer kepada desa sebesar 28,52% peningkatan SDM sebesar 0,16% dari total belanja daerah dan juga alokasi anggaran pengawasan atau penguatan APIP sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas 10 miliar rupiah dan alokasi dana desa ADD untuk pemerintah desa sebesar 12% dari total dana transfer umum DTU setelah dikurangi DBHCHT untuk belanja pegawai dialokasikan paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah di luar tunjangan profesi guru TPG dan tambahan penghasilan tamsil bagi guru Dalam rapor DAP APBD tahun 2023 belanja pegawai sebesar 27,75% dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah sebagai monotor tuang dalam RPD Kota Batu tahun 2023 hingga 2026 dan penyelesaian permasalahan aktual di masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas Dari Kota Batu, Abraham Patrika Atifi melaborkan